Halo guys, bertemu lagi dengan saya JC di channel ini Pada video kali ini, saya akan berbincang-bincang sesuatu yang ringan tapi juga serius Yaitu membahas tentang bagaimana ending pandemi covid-19 ini Jika kita melihat dari sejak covid-19 masuk ke Indonesia Sudah sekitar 3 bulan, hampir 3 bulan Sejak awal Maret, bahkan mungkin pertekaan Maret Sampai sekarang tanggal 31 Mei 2020 Masih belum juga meredah Semua aturan, work from home, bahkan juga PSBB sudah diperlakukan Tetapi para penderitaan bukannya semakin menurun Justru tetap meningkat dan juga banyak korban yang berjatuhan Nah, pada video kali ini, kita akan bersama-sama memikirkan dan juga merenungkan Kira-kira seperti apa saja kemungkinan-kemungkinan pandemi covid-19 ini akan berakhir Atau mungkin justru tidak akan berakhir Kalau ending terbaik yang diharapkan oleh banyak orang Ditemukan akan vaksin dari covid-19 ini Tapi kalau kita berkaca dari kejadian virus Spanyol Yang terjadi pada tahun 1918 Kejadian virus ini memakan waktu 2 tahun sampai 1920 Dan baru ditemukan vaksinnya tahun 1928 Ini menurut sumber yang saya baca dari BBC.com Jadi, kejadiannya bayangkan dari 18 sampai 1928 Dan para dokter pada waktu itu mengatakan Bahwa penyakit ini bukanlah virus Tetapi bakteri yang ditularkan antar manusia Nah, bagaimana dengan covid-19 ini? Kalau kita bayangkan seandainya Vaksin covid-19 ini baru ditemukan beberapa tahun kemudian Misalkan kalau kita ambil waktu paling cepat 1 tahun lah Sampai tahun depan 2021 Apakah selama tahun ini dan tahun depan Sebelum vaksin ditemukan Kita akan tetap seperti ini Melakukan semua kegiatan di rumah Dan ada pembatasan sosial skala besar Tentu tidak mungkin Oleh sebab itu, pada video kali ini Saya akan membahas beberapa kemungkinan-kemungkinan Bagaimana ending dari pandemi covid-19 ini Yang sudah saya rangkum Dan juga berdasarkan pengamatan saya selama ini Kemungkinan yang pertama dan yang juga akan dilakukan di Indonesia Meskipun dengan istilah yang berbeda Adalah diperlakukan herd immunity Kemungkinan yang pertama ini adalah Bagaimana menekan penyebaran virus Dengan membiarkan imunitas alami tubuh manusia itu sendiri Jadi kalau kita lihat Nanti mulai awal Juli Akan diperlakukan Akan kegiatan masal itu Mulai akan berlangsung Seperti sekedia kala Meskipun dengan berlahan Dan juga dengan aturan new normal Dengan lebih diketatkan aturan kesehatan Dan juga adanya Aturan-aturan yang lain yang sedang digodok Tetapi kalau kita bayangkan Sekalipun dengan aturan-aturan yang baru Di dalam era new normal ini Kemungkinan yang terjadi Kita bisa bayangkan Ada ibaratnya seperti Hukum rimba Yaitu yang kuat akan bertahan Dan yang lemah akan punah Kita bisa bayangkan Dengan adanya herd immunity Ini akan terjadi Akan kematian masal Yang cukup banyak orang Akan mengalami dampaknya Bayangkan di dalam penelitian Di bulan April Di Amerika saja Di daerah Los Angeles tepatnya Hanya 5% orang yang Mempunyai antibody Dari sekian puluh ribu orang Yang meninggal Jadi Kita bisa bayangkan Kemungkinan yang pertama ini Bukan semakin baik Tetapi Akan ada orang-orang yang kuat Dia akan tetap bertahan Tetapi Banyak juga akan orang meninggal Dan mungkin Itu akan menjadi hal yang Mulai akan terbiasa Di dalam kalangan masyarakat sendiri Untuk kemungkinan yang kedua ini Ini nuansanya mungkin agak dark Karena sebenarnya Terinspirasi dari Film-film yang bertemakan Post-apokalips Endingnya adalah Terjadi pemusnahan masal Dimana orang-orang yang Terbukti sakit Akan dibinasakan Akan dibinasakan Atau dimusnahkan Supaya tidak Menularkan kepada Orang-orang yang sehat Tetapi Kalau kita melihat dari Kemungkinan yang kedua ini Tentu ini adalah Sangat jahat Dan tidak berkeperi Manusiaan Berkeperi kemanusiaan Dan kita bisa bayangkan Kalaupun kemungkinan ini Diambil oleh kalangan pemerintah Maupun oleh dunia Ini tentu Seperti ujung Di dalam film-film Maka semua orang Akan kebanyakan Bisa mati Bahkan mungkin Semuanya Tidak ada yang tersisa Karena kita bisa melihat Contohnya Sekarang Orang-orang yang terkontaminasi Sudah tidak bisa diketahui Karena sudah cukup meluas Siapa saja bisa dicurigai Sakit Dan apalagi Di Indonesia sendiri Gejalanya tidak sama Seperti virus COVID-19 Di Wuhan Maupun di negara lain Yang konon katanya Menurut berita yang saya dengar Virus COVID-19 di Indonesia Adalah tipe yang berbeda Yang bermutasi Jadi ada tipe A Tipe B Dan tipe C Dan mungkin ada tipe-tipe yang lain Yang tidak ada gejalanya mirip Seperti di Wuhan Pada waktu yang pertama Jadi kita bisa bayangkan Kalau ini terjadi Maka yang ada adalah Ada pembunuhan massal Dan juga ada orang-orang yang saling curiga Saling melapor Saling membunuh Bahkan mungkin ada orang-orang Terjadi Pembunuhan politis Dimana tertuduh Ternyata Tidak melakukan Tidak tertular apa-apa Ini sesuatu hal yang memberikan ya Kemungkinan yang ketiga adalah Terbentuknya manusia yang baru Kemungkinan yang ketiga ini Mirip seperti Kemungkinan yang pertama Tetapi bedanya adalah Pada akhirnya manusia akan Berdamai dengan virus COVID-19 Dan akan hidup berdampingan Dengan virus ini Sampai kapanpun Tetapi Tuhu manusia akan beradaptasi Dan akan bermutasi Dengan virus ini Sehingga menjadi manusia Tipe yang baru Bukan seperti manusia Sebelum terkena COVID-19 Dan bahkan mungkin Secara khusus Bayi-bayi yang dilahirkan Dari orang tua Yang mengidap COVID-19 Akan mempunyai Ciri-ciri yang lain Daripada Bayi-bayi yang terlahir Sebelum Pandemi COVID-19 ini Kalau kita berkaca Dari kasus flu Spanyol Peneliti pada saat itu Juga meneliti Para bayi-bayi Yang dilahirkan Sesudah Wabah flu Spanyol Dan disitu ditemukan Beberapa Hal yang menarik Yaitu Kemungkinan Karena pada waktu itu Ibu-ibu yang hamil Mempunyai tingkat stres Karena wabah ini Mempengaruhi Akan pertumbuhan janin Sehingga Menurut data Kemiliteran Di Amerika Pada waktu itu Menyebutkan bahwa Bayi-bayi yang dilahirkan Setelah Wabah flu Spanyol Mempunyai Perbedaan Akan Tinggi badan Sebanyak 1 mm Dari yang Belum mengalami Wabah COVID-19 Dan Menurut Peneliti pada waktu itu Juga mengatakan Bayi-bayi yang diteliti itu Apakah Mempunyai Kelainan jantung Dengan Bayi-bayi Yang dilahirkan Sebelum Wabah COVID-19 Tentu hal ini Juga tidak menuntut Kemungkinan Dengan Bayi-bayi yang Dilahirkan Setelah Wabah COVID-19 Memang pada saat ini Belum ada Riset yang jelas Kita tunggu saja Bagi para peneliti Tetapi Kalau kita bisa Bayangkan Seandainya Karena COVID-19 Sangat hebat Menyerang paru-paru Sampai mengalami Pneumia Dan juga Ada hal-hal lain Di dalam tubuh Ini kita bisa Bayangkan Kemungkinan Manusia akan kebal Dengan Virus COVID-19 ini Tetapi Bisa saja Terjadi Perbedaan Bentuk paru-paru Bahkan mungkin Ada penurunan Usia Panjang umur Usia Seseorang Yang sudah Mengalami COVID-19 Dengan yang Pada saat Sebelum COVID-19 Kita tidak ada yang tahu Tentu hal ini Kemungkinan-kemungkinan Ini Bisa saja terjadi Dan juga mungkin Ada kemungkinan-kemungkinan Yang lain Yang belum saya sampaikan Tetapi bisa juga Teman-teman semua Tulis di dalam kolom komentar Kita memang tidak ada yang tahu Bagaimana ending Dari keadaan COVID-19 ini Tetapi Biarlah kita Tetap berdoa Kita berharap Kepada Tuhan Untuk segera menolong Juga memberikan Kepintaran Bagi para Peneliti Vaksin Untuk segera menemukan Vaksin COVID-19 ini Karena itu Jaga kesehatan Dadah semuanya Terima kasih telah menonton